Intro Seorang tersangka pemilik 386,273 gram ganja ditembak mati oleh petugas. Penembakan terjadi setelah di Tres Narkoba, Polda Metro Jaya mengembangkan kasus setelah menggagalkan perjalanan truk pengangkut ganja di Jalan Tol Merak arah Jakarta pada hari Jumat 13 Oktober 2017. Narkotika jenis ganja tersebut disimpan di dalam bak truk yang sudah dimodifikasi oleh tersangka YLS beserta tersangka lainnya. Selain mengamankan YLS, petugas juga berhasil mengamankan tiga tersangka lainnya yaitu SYR, GSM, dan SSD. Kronologis kejadian berawal dari informasi tentang akan adanya transaksi narkotika jenis ganja di res area Tol Tanggerang, Jakarta, km 43 Tanggerang. Kemudian tim gabungan dari Unit 3 dan Ditres Kimdus Subdit 2 Psikotropika di Tres Narkoba melakukan penyelidikan. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka SSD. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap YLS. Kemudian petugas membawa YLS ke daerah Cibinong Bogor untuk menunjukkan jaringannya. Namun tersangka YLS melawan dan berusaha merebut senjata api petugas, lalu petugas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tersangka YLS meninggal dunia. Atau pemilih atas nama Y, kemudian kita kembangkan sampai ke Cibinong. Sampai di sana pelaku Y ini yang sebagai pemilih barang ini ada anggota yang sempat didorong ya, sehingga dia sempat loncat, dilakukan dengan tegas oleh petugas Narkoba Poli Petrujaya. Dan setelah itu dibawa ke rumah sakit dalam perjalanan kehabisan darah meninggal dunia di situ, satu orang. Atas perbuatannya kini para pelaku diganjar pasal 113 Junto, pasal 132 Subsider, pasal 111 Junto, pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kini mereka diancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.